Halo semuanya sahabat peternakan dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan channel Mekarjaya Ternak Mandiri Yang membahas tentang seputar peternakan dan sejenisnya Yang masih berhubungan dengan peternakan dalam kategori hewan dan peliharaan Inilah pakan kambing yang saya berikan setiap harinya untuk kambing yang ada di kandang Video ini masih berkaitan dengan video-video sebelumnya Yang membahas pakan kambing yaitu pakan fermentasi, pakan silase Penyediaan pakan kambing bisa dilakukan dengan berbagai cara Seperti yang saya berikan ini ampas singkong sebagai alternatif pakan kambing Yang saya simpan atau di stop untuk beberapa bulan ke depan Dengan cara di fermentasi Dengan menambahkan berbagai jenis bahan pakan termasuk hijauan dan yang lainnya Cara membuat fermentasi ampas singkong tutorialnya dan bahan-bahan yang saya gunakan Bisa dilihat pada video sebelumnya dan saya simpan di playlist Untuk memudahkan pencarian video tersebut Buat teman-teman dan sahabat peternakan semuanya Mungkin ada ya yang bertanya-tanya Daun singkong segar diberikan ke kambing Apa tidak takut keracunan Oke sahabat semuanya Sekarang akan saya bahas dan saya jelaskan Daun singkong mengandung racun cyanida Sedangkan tanaman singkong tersebut banyak jenisnya Apalagi singkong karet Racun cyanidanya sangat dahsyat Jika kambing belum pernah atau belum terbiasa diberi pakan daun singkong Yang masih segar bisa keracunan Para peternak daerah Lampung Daun singkong adalah pakan unggulan Pakan andalan Yang diberikan ke kambing Dengan cara yang berbeda-beda Ada yang memberikan dalam kondisi masih segar Ada yang dijemur atau dilayukan terlebih dahulu Ada juga yang disilase atau difermentasi dengan bahan-bahan lainnya Dengan cara tersebut untuk menghindari atau mengantisipasi kambing keracunan Video ini saya bagikan dari pengalaman dan praktek selama ini Peternak kambing penggemukan dan pembiakan Jumlahnya pun belum banyak bos Masih 20-25 ekor Kambing jantan jenis rambun Saya pelihara selama 3-4 bulan Selanjutnya saya jual Kambing jantan tersebut Umur 6-7 bulan Yang saya beli Mulai dari harga Rp800.000-1 juta Proses penggemukannya 3-4 bulan Yang sudah saya praktekan Ada yang laku terjual Rp1,2, Rp1,5, dan Rp2 juta Kurang lebihnya seperti itu Sedangkan untuk pembiakan jenis PE Bisa dijual anakannya menjelang sapih Atau selepas sapih Umur 3-5 bulan Waktunya agak lama bos Masa bunting kurang lebih 5 bulan Dan ditambah masa menyusui 3 bulan Bisa dipanen setelah 8 bulan Demikian tadi yang bisa saya bagikan Dan yang terakhir Saya ingatkan lagi Yang belum subscribe Silahkan subscribe Yang sudah subscribe Terima kasih Aktifkan belnya Agar tidak ketinggalan video Yang saya terbitkan Di channel Mekar Jaya Ternak Mandiri Saya Mustafa Amit Mundur Sampai ketemu lagi Di episodus berikutnya Semangat peternak Menuju sukses Salam peternakan Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.